So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Captain Yogi Dijudivi Channel tentunya guys So, oke di video kali ini kita bakalan membahas sebuah tutorial bagaimana cara melakukan meta terobosan seperti yang ada di video ini So, sebelum kita lanjutkan videonya seperti terus channel ini, cara suka, komen, dan juga di subscribe pastinya dan langsung saja kita bahas tutorial cara melakukan meta terobosan yang bagus, dan let's go oke, yang pertama disini adalah untuk caranya pastinya disini yang perlu teman lakukan adalah punya gelandang atau ya gelandang bertahan ataupun gelandang terengah yang tepat, dan juga pemain yang tepat untuk menerima contohnya disini, kita dua pemain yang siap menerima dan juga punya skill untuk menerima guys oke, bisa teman lihat disini momentumnya disini, dan ini finishingnya aja sih yang salah guys oke, selanjutnya disini adalah momentum guys kenapa momentum itu harus tepat karena kalau kutang tepat ya dapat oleh lawan guys kemudian satu lainnya adalah pemain yang bakal menerima tersebut siap menerima atau tidak dia meminta atau tidak contohnya disini kan tangannya udah meminta guys dan bisa dikasih terobosan oke, berikut ini saran lainnya oke, contoh lainnya yang harus teman siapkan untuk pemain yang cocok untuk melakukan terobosan terbaik nah, disini contohnya disini kita pakai tiga gelandang guys satu gelandang jangkar satunya disini Polskol ini orkestrator kemudian disini ada seorang Kevin Debrun kalau gak salah ini tipikalnya pemburu celah dan boleh teman pakai juga adalah playmaker kreatif lalu apa sih saran utamanya disini kita mulai dari centerback dulu guys ya centerback itu kita pastinya pakai pembangun serangan satu kemudian harus punya skill umpan terobosan kalau misalnya tidak punya umpan terobosan boleh teman pakai disini adalah umpan berbobot ini guys ya karena umpan berbobot penting juga lalu disini untuk gelandang contohnya ini adalah riskart yang memberi umpan tadi guys ya terobosan bagusnya dia nah ini dia penembak jarak jauh juga kemudian ahli bola jauh kemudian skill lainnya disini yang paling penting adalah ya umpan berbobot dan juga umpan terobosan yang penting salah satunya itu ada guys ya kebetulan si riskart ini hanya punya umpan berbobot saja jadi gak masalah lanjut disini adalah seorang KDB pemburu celah dimana disini dia punya keduanya umpan terobosan umpan silang akurat juga punya malahan lalu umpan berbobot guys ya jadi itu dia yang poin pentingnya yaitu umpan terobosan atau umpan berbobot lalu gimana untuk umpannya nah umpannya disini bisa dikatakan penting atau tidak penting guys ya kalau dia punya statistik 90 ke atas itu bakalan lebih bagus sedangkan tadi yang umpan adalah seorang riskart bisa teman lihat disini umpannya itu 91 sama 89 guys ya jadi oke juga lanjut kita ke pemain yang bakalan nerima nah untuk pemain yang bakalan nerima dia harus punya gaya main AI-nya yang dibutuhkan contohnya disini adalah lari lincah sama peluru melesat guys yaitu dua penting untuk pemain yang bakalan nerima karena itu adalah tergolong dari pergerakan tanpa bolanya guys dia minta bola contoh lainnya disini adalah seorang Mbappe lari menusuk peluru melesat juga punya dan lari lincah jadi poin pentingnya adalah gaya main AI-nya atau gerakan tanpa bolanya adalah peluru melesat ataupun lari masuk guys jadi itu dia poin pentingnya guys dan bisa teman coba selamat menikmati